Intro Hai, selamat datang di Surupu Nendang Episode kelima Kita gak jadi udahan karena Kenapa tuh Pak? Banyak banget yang demand Lagi dong Bang, lagi dong Bang gitu Gak ada sih Gak ada Tapi karena kita bingung aja Kalau surupu nendang udahan Kita gak tau mau ngapain Iya Ntar paksa kita bikin Masa nanti unboxing Tau masa nanti Masukin squishy ke WC WC jadul banget tuh Saya yang lagi hits tuh ini Prank ojol Iya Ojolnya aja kita ajak ya Iya, belum pernah kan di prank balik sama ojol Ntar pesan minum, minumnya diminum Mas, minuman saya mana? Lihat Ilang Aneh Oke Baik, jadi dalam pembahasan kali ini Kita bakal ngebahas tentang Liburan Karena ini udah mau memasuki Akhir-akhir tahun nih lo Wow 2020 hanya beberapa hari lagi Betul Tergantung sih di uploadnya kapan Bagaimana tentang resolusi kalian pada 2016 Apakah udah selesai? 2019 gue belum Oh, yang gue 2016 masih ada Yang kayak Masalah gue putus tuh masih ada Nih, gue pendam Sudah episode kemarin kita bahas Sorry 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 Lanjut, gue buka dulu ya chatnya Iya, iya, iya Dari mantan gue Wah, 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 wah Oke Ngomongin soal di belan ya Kita kan Sebelumnya Apa tinca? Saya tidak disponsori oleh kopi kenangan Tapi ini enak banget Ini kopi yang tiap hari gue minum Jadi kalau kopi kenangan kalian nonton Sponsorin gue sebelum gue beli Starbucks Makasih Mas Edward Tadi katanya namanya Andrew Sekarang Edward Edward, kapan Mas Edward kalo nonton, sponsorin kita please Iya mas Edward Cepetan Kita udah mulai miskin Nah, oke lo Kan Sampe kedengeran gue Kedengeran Oke, udah menenceng Kembali ke topik ya lo, liburan Nah, kita kan setiap Kalo di keluarga kita, ada tradisi itu setiap akhir tahun Kita harus liburan sama keluarga Karena kita mampu Karena kita mampu dan kita mau keliling dunia Iya, jadi kalo misalnya udah ke Jepang Nextnya gak boleh Jepang lagi lo Gak boleh Nah, setelah itu kita udah pernah kemana aja lo, liburan? Sombong dikit lo Gimana ya bro? Europe is like my second home Ganjeng gue Kita pernah ke Jepang Terus kita pernah Gak usah, gak usah sombong lah Nanti kan orang-orang miskin yang nonton pada ngiring Oh, kalo di Indonesia kita udah pernah kemana aja? Kita udah perak, aduh sombong lagi Kita udah perak Raja Ampat The best place Tahun ini kita ke Labuan Bajo Labuan Bajo Kita keliling Jawa Keliling Jawa Kita belum pernah nyentuh Kalimantan sama Sumatera Betul, tapi Bali kita itu udah paling sering Jadi gak bakal ke Bali lagi untuk beberapa waktu Semua orang disini juga sering kembali Iya udah pasti ya Nah Terus Lebih nyamanan mana nih? Menurut lo Sama keluarga Sama temen Sendiri Atau sama pasangan Uh Kalo ada pasangan sama pasangan pasti Oh iya betul Kedua Kena eh Kenapa? Kok lebih sama pasangan Bro Apa tuh? Rasanya di negara orang itu Ada deg-degan ya? Adrenalin Emang ngapain? Ke Disneyland Oh iya ke roller coaster Jet coaster Betul Atau main joystick Di Sega Di Jepang Betul Betul Atau main ping pong Atau main ping pong Oke Menurut lo sama pasangan Kalo gak punya pasangan Ama siapa? Ama keluarga kah? Tergantung kita mau nyari apa? Kesenangannya kah? Atau soal belanjanya? Kalo belanja sama keluarga ada apa sih? Betul Tapi kalo misalnya lo punya budget sesuai Sama keluarga juga gak ada belanja Misalnya Cuma trip doang Sama vacation Sama keluarga kah? Sama temen kah? Atau sama Sendiri Susah nih Gua suka semuanya sih Karena gua pernah sendiri Pernah sama temen-temen doang Pernah sama keluarga Lu gak pernah sendiri kan? Gua gak pernah Gua sebenernya gak suka Gak suka berpergian Betul Dia lebih baik kalo kata dia nih ke ayah ibu Mencahnya aja Because money is life Yes But we poor Yes We don't have life Kita head down Emang Soalnya Kenapa? Karena gua lebih suka dirumah Dengan 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 kebiasaan gua Gua suka di circle gua lo Oke Gak suka di lingkungan Nah tapi kalo menurut lu Apa nih? Jawabannya belum kejawab nih bos Plus minusnya Plus minusnya Plus minusnya Sendiri gua suka Karena kita itu gak harus mikirin Orang lain Maksudnya Oh lu mau pergi kapan aja bisa Iya mau bangun jam berapa aja bisa Mau pergi kemana bisa Mau pulang jam berapa bisa Mau ngapain aja bisa Itu gua pernah ke Singapura sendirian nonton konser Serius lo? Serius Abis sana ketemu mantan Awkward moment Tapi maksudnya Seru gitu loh Gua mau nonton yang ini Mau kesana Ntar gua pulang mau kesini dulu Ntar besoknya gua mau bangun jam berapa itu Bisa kita atur sendiri Bebas sendiri Terus kalo sama temen-temen enaknya Temen sebaya atau setongkrongan gitu kan Bisa main bareng Bisa kemana bareng Kayak pijet bareng Oh bisa ngapain aja Tetep bisa ngapain aja ya Iya bisa party Tapi bedanya ada temen Oh Tapi kalo sama keluarga Enak sih bonding time sama ayah ibu Soalnya keluarga kita kan Belon-belon juga ya Jadi tawa-tawa doang sih perginya Iya sih Bener 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 Jarang ada drama-drama gitu Itu paling Ngantuk Ibu Ayah capek Iya Kita mau dukung gak boleh Sama ada Udah ada jadwalnya Ada jadwal gak kalo sama keluarga tuh Sebenernya plus minus sih jadwal tuh Satu sisi kita jadi Tertata Jalan-jalannya Dapet semuanya Satu sisi kita capek Betul Oke Nah Kalo Momen-momen yang gak bisa dilupain Waktu liburan itu apa loh Karena waktu Lo kan lo lebih banyak Jalan sama ayah ibu kan Waktu gua Magang di Jerman gue gak ikut Terus Waktu gua magang di Indo Gue gak ikut Nah Momen paling berharganya apa Kalo gua sih waktu ke Jepang Soalnya Gua belum pernah ke Jepang Pas gua liat Jepang kayak Anjing nih kotak keren banget nih Tapi memang Jepang Jepang enak banget sih Jepang the best sih Jepang favorit sih Kalo kalian punya duit nih lagi nabung Utamain ke Jepang Ke Jepang asli Please Itu Jepang tuh Apa ya kayak Mungkin karena kita nonton anime gitu Jadi kayak Jalan sini dikit Anjing action figure-nya Luffy Jalan sini dikit Anjing komik itu Jalan sini Wah gila dah Terus makanannya tuh juga Makanan-makanan kayak gini nih Yoshinoya Ya kayak Yoshinoya Enak banget Teriyaki-teriyakinya tuh ya Tapi lebih enak loh Terus jajanannya juga Apakah yang kita makan murah itu Kak? Ini kayak yakitori gitu loh Lupa gue Oke bentuknya Yoshinoya Tapi murah banget Tapi enak banget Ini Temennya Tsukiya Apa ya? Matsuya Matsuya Ada di Jepang namanya Matsuya tuh kayak Kayak pinggir jalan-pinggir jalan gitu terus Mouth rolling Makan terus cabut doang Parah Tapi kalo menurut gue itu momen paling Bagus soalnya Udah lama kan kita gak liburan Terus akhirnya kita liburan lagi Dan ke Jepang itu Paling bagus sih Tempatnya enak Sama keluarga lagi Terus belanja Iya Kalo gue Raja Ampat sih Oh Iya iya Raja Ampat tuh maksudnya Bagus banget Bagus banget Kayak enjoy the moment gitu ya Iya soalnya kita di laut Terus kayak Wah bagus dah sunset-nya Sunrise-nya Laut-nya Di Raja Ampat gue juga paling suka Breakfast-nya loh Bacon Iya Dikasih bacon sama scramble eggs Pahal banyak banget Main bola pinggir pantai Living the life Ada komodo kan Eh babi Babi hutan Gede banget Udah gitu kalo gue Oke 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 I got you What? What bro? Talkin to me right now bro? What? What you me? Iya What you selling? Gak lolok Fokus dulu anjing Nah bang apa aja yang wajib dibawa kalo menurut lo? Kalo gue nih pribadi ya Gue tuh jarang bau baju banyak Jarang buat lana banyak Tapi yang harus baik tuh rokok Okay Surya Promera gak ada di Jepang Oh betul Surya Promera kalo kalian nonton ini Sponsorin gue lagi Sama kalo emang bawa yu dikit Kan soalnya kita akan shopping ya Kalo mampu Kalo mampu Kalo gak juga gak apa-apa Maksudnya Gue satu kaos bisa gue pake 2 hari Betul Set eyes at me Atau gak biasa Kaosnya kayak bawanya cuma 2 Cuma 3 Tapi bawa outer Oh iya Gini banyak Gini-gini-gini jaket doang Biasanya gue kalo pergi beri Telangnya cuma 1 Jeans 1 Telangnya pendek 1 Kalo gak jeans Telangnya pergi 1 Tapi itu ganteng desin nasi Ganteng desin nasi Kalo kayak gue karanya 4 Gue gak bawa jeans lah Nying Iyalah Selangnya pendek Tapi rokok tuh susah banyak Pertama apalagi kalo ke Eropa Mahal banget ya tuh rokoknya Iya mah Di Jepang juga mahal lo Iya Jepang mahal Singapura mahal Eropa mahal Jadi kayak Aduh Tapi lu kan udah Lu kan proko ya Dan gue gak nih Kalo menurut lu Kalo waktu ke luar negeri itu Rokok Yang paling enak itu Indo apa di luar negeri? Dan dimana kalo di luar negerinya? Aduh Malboro Merahnya Australia Ustet inget banget gue Enak emang? Enak banget Ustet Malboro Merah Australia Bedanya apa? Kan sama sama Malboro Jadi kalo di Australia tuh Mereka gak boleh jualan Dengan brand gitu loh Maksudnya Ngerti gak sih kayak Gatau sih waktu itu gue dimana ya Ketengan Bukan bukan Gue ke Makario Itu yang gak ada lu deh Saya inget gue Kalo gak salah di Melbourne Apa di Sydney gitu Oke Jadi tempat rokoknya itu Cuman warna coklat Terus cuma ada tulisan Kotak putih gitu Kayak Malboro Red Atau gak Malboro Oh gak ada desain-desain Gak ada desain Semuanya sama Jadi semua itu coklat semua Terus cuma ada tulisan kotak gitu Terus kalo di Rokoknya gitu Gak ada tulisan Rokoknya apa Jadi Biasakan kalo Malboro ada Malboro Tersana mau ngurangin Rokok kali ya Tapi itu enak banget Oke 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 Tergege Tergege ya Nah kalo selain Rokok HP pasti dong HP Kan buat Sabar saya pilak Lu kan buat Instagram Live Influencer Influencer Live Ya iyalah Orang gue blok mana Pergi gak bawa HP sih Ya kadang-kadang kan Ada yang kayak Oh gue mau traveling Gue gak mau diganggu Dengan kerjaan dan Bawa tetep HP Matiin sinyalnya Tapi buat foto-foto Buat apa Buat kemana Gitu Apa lagi yang harus dibawa Ketika pergi Obat Ya gue Gue gak pernah bawa obat Iya yang bawa soalnya ibu anjing Oh iya iya Kalau sakit ya Kalau ada apapun Itu kayak pertolongan pertama Harus bawa obat Pantes Tas gue kok enteng banget Ibu semua ya gue Iya ibu semua Terus cash Cash harus bawa Iya iya Gitu Kalau misalnya di Indo Cash itu Harus bawa Kalau misalnya kalian masuk Pelosok-pelosok Kenapa? Karena kadang-kadang itu gak ada Mesin ATM-nya itu Yang Apa yang gesek gitu loh Iya Jadi emang harus bawa Ya mesin ATM bener Yang gesek itu Kan ada mesin yang gedewat itu Oh Masa building ATM Gublo-gublo Iya soalnya kayak Kita di Raja Ampat tuh Nyari ATM susah banget ya Iya Jadi kita bayar pake ikan Kayak Oh masih Trading ya Masih trading Jaman di Raja Ampat tuh Bang mau ikan gak? Tukar sama apa? Daging sapi Nah gitu Lalu selain itu Kita ke Waktu itu kita ke Papua Kita ke Wamena Ah Wamena iya Buh Wamena tuh enak banget Itu Kayak gunung-gunungnya Sedinginnya Enak Jadi beda ya kalo Sampat lautnya Wamena itu gunungnya Tapi dalam satu tempat gitu loh Kayak ibarat Mana ya BSD sama Ini deh Cibubur gitu Iya Tapi yang paling lucu loh Kita kesananya loh Pake pesawat Kecil gitu loh Yang goyang-goyang Turbulence Itu Itu Gua doa sama Tuhan Sio Tete Maniseh Tolong Betta Betta takut Tapi seru banget Pesawatnya seru banget Pesawatnya yang kayak Ini kalo kayak ada burung lewat Ini hancur pesawat nih Tapi gak aman-aman aja lah Aman sih untungnya Seru Dua jam ya loh ya Lupa Gue emang gabang lupain orangnya Kalo udah gak ada impactnya dalam hidup gue Gue lupain Beda topik nih Sorry Nah hal terburuk saat Libuan Menurut lo apa loh hal terburuknya Lo pernah ketinggalan pesawat gak? Sering Ini gak sama keluarga ya Kalo sama keluarga kan pasti on time nih Hmm Nah kalo lu sendiri atau sama temen Baru kemaren Pasangan Gue nonton apa ya di Singapura ya? DXX ya? Bukan Iya Eh 1975 1975 Gue gak mau nonton 1975 Nyampe Airport Soalnya terbang Hah? Itu gimana? Beli lagi lah Kalo kalian mampu Kalian ketinggalan 3 kali pun tidak masalah Selama Mampu Enggak jadi Waktu itu Berapa loh? Berapa loh harganya? Harganya dulu dong? Enggak mahal Sejuta Tiga juta lah Mahal goblok Soalnya kan gue Enggak mahal dari mana lu anjing? Maksudnya buat H-min 2 jam gitu H-min 3 jam Oh lu langsung? Langsung Jadi gue pesawatnya harusnya jam 8 Jadi gue berangkat balikan tapi jam 10 atau 11 Nah tapi kalo yang pertama kali lu beli jauh-jauh hari itu Angus Harganya berapa? 700 800 Oh 700 800 Ini yang menyebabkan gue kenapa gak mau traveling Mahal Enggak tapi kan lu dapet ininya apa? Pengalamannya kayak anjing tinggal pesawat Nah gue tinggal buka YouTube 1975 In Singapore Uh Beda kak vibe yang lu nonton di YouTube Ini sama Anjing tuh orangnya gue nafas area yang sama gitu Oh iya 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 bener-bener Beda Aduh Susah banget gue belum nonton orang kolor Ketinggalan pesawat Ketinggalan Apa ya Kereta Yang gak pernah ketinggalan tuh gue Tren Anaknya Kulture abis soalnya Gue selalu up to date Lu kain banget bro Iya bro Gue ini lahir di Zodiac Sorry sorry Gue pas ketinggalan Waktu gue magang di Jaman Itu gue ketinggalan kereta Gue panik banget Pertama gue gak bisa bahasa Inggris Kedua gue gak bisa bahasa Jaman Udah Gue pake bahasa tubuh Excuse me Hear well Hear what time Terus dia bilang Gue disuruh kesana 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 Akhirnya ketinggalan Tapi emang Gue gak tau ya kenapa kereta-kereta di Eropa tuh Kalo yang jauh Cepet-cepet banget ya Kayak on time Iya on time itu tapi gak make sense gitu loh Ke interval waktu diantara Nah setuju Kita keluar sama kita harus ngejar ke kereta sana tuh Setuju Anjingnya yang inget gak sih yang kita Lari-lari Iya 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 Tapi naik langsung tutup Terus pertama kan emang bagus sih On time Tapi jaraknya itu desktop Itu kurang lebih 5 menit Nah itu yang bikin kita panik Terus abis itu Adanya lagi itu 2 jam atau 3 jam Iya bener Makanya kita harus lari-lari Itu yang agak gak masuk akal Adrenalin kita terpacu tuh Betul Apalagi kita bawa-bawa kopel kan Iya Apalagi kita gak bisa-bawa sana Iya Asia Asia anjing Kan langsung image kita kan jadi jeleng Iya Asia berkok Panetnya Asal cimahi iya mah Sudah ngomong ke temennya ya Iya Tadi ada orang indo Lier anjing Lier Sabalaha orangnya Kumaha Sabalaha Gini Papat 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 Limolas Kok jadi jawa Lah gue bilang papat 4 Limolas 15 Apa Lanjut lanjut Oke 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 Lanjut lanjut Nah gak sekarang kita tuh udah lebih expert ya Jadi kalo kamera stila mati Kita punya close up sini close up sana Keren banget Wow Jadi gak akan ada blank blank lagi Sobot neng emang Paling bagus Iya Enggak sih Kedua paling bagus Yang pertama podcastnya Raja Candika yang lagi hit situ lo Soal mereka udah sponsorin PHD Enok banget ya dapet pizza Tau anjing Apa kayak hokben kayak Ghecep dong Lu pikir dia doang yang lapar Kita juga Iya Lu pikir dia doang yang gak mampu Kita juga Malah mereka mampu kayaknya Sekarang Sekarang Nah lo Lo pernah kehilangan barang gak Waktu liburan Atau kecopetan Cinta gue tertinggal di Hong Kong Cacamin love nih Wede Gak 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 Ketinggalan barang Waktu Liburan Eh kayaknya ayah pernah kecopetan Dulu waktu di Amlek Eh di Amlek Kita belum berkamer kebetulan Di Australia Gua gak inget Gua juga lupa dah Gua pernah Ilang ternyata PSP Hah? Di Oh PSP 3000 ya? Tapi Gatau gue pake PSP Itu dah Singapura atau Malaysia Ilang Kita makan di pinggir jalan PSP nya gue tinggal Box nya gue bawa Demi apa? Ya Baru beli tuh di Singapura Tapi gue lupa Tapi masih kecil Gua Cuma Dikit sih Gua cuma pernah ilang tuh Duit waktu itu Tuh Beapa dolar Singapura ya waktu itu Tiga kalo gak salah Soalnya Jadi abis ilang Tiba-tiba bilang Kok ada es krim di tangan? Oh gua beli tuh Bodoh anjing Itu bukan Ilang anjing Gua kira ilang Ternyata Butter lagi loh Wanna trade my money With your ice cream? Itu ya Yang apa? Orchard ya? Yang es krim pake Roti Enak tuh anjing Enggak sih Gua gak pernah Ketinggalan barang Tapi setau gua Anjay Gua udah melakukan sebuah research Dari seorang teman Katanya itu di luar negeri Copet tuh lebih banyak Dan lebih mahir Setuju Apalagi terutama di Eropa loh menurut gua Di Perancis sama di Jerman Sama di Spanyol Sama di Itali Tapi itu tergantung kota besarnya loh Kalo kota-kota kecil emang minim Tapi kalo kota besar dan tourist attraction Itu pasti banyak banget Tukang copet sama tukang tipu Sama sih Jatuhnya kayak di Indo ya Itu kayak mantan tuh Abis nyopet hati Terus ditipu gitu Dikira bakal lama Kira bakal selamanya ya I used to think that way I'm young and foolish Lanjut I used to think we are forever Yes but Udah ngajar pake bahasa Inggris anjing Nah Berarti gak pernah ya? Cuma kehilangan PSP doang Itu udah lama ya? Udah lama banget SD apa? Tapi copetan gak pernah sih karena Apa ya? Karena kita gak ada duit Iya jadi kalo kayak Ya dompet gua ilang Ada apa? Enggak ada Timezone Timezone ada timezone Tapi jadi buat kalian yang mau traveling ke luar negeri lebih berhati-hati Karena copetnya lebih banyak daripada di Indonesia Percaya saya Betul Jangan taro barang-barang bahagia itu di tas Betul Kalau menurut gua Tahunya tuh ada kayak Lo kalo kalian seling traveling ada pocket bag di dalam dada gitu loh Jadi ada duit gitu bisa di seling BH iya Bukan BH Bukan toket bag goblok Poket Poket anjing Oh poket bag Poket bag Poket bag Kalo gak ada settingnya dibuka Pentil Di sini Dia mau nyompe Wow what is that ping ping Goblok lah lo anjing Lanjut 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 Nah Tapi kalo menurut Tips liburan Sekarang kita kasih tau kalian tips liburan ala kita nih Yang pertama itu Jangan liburan Jangan pergi kemana-mana Tips liburan ala kita jangan liburan Gak lah gak Pertama itu menurut gua Kalian pertama harus tentuin destinasinya Iya Jadi kalo misalnya emang musim panas Destinasinya musim panas Yaudah jangan bawaan jaket Kan bego dong Iya kak Lu gak salah Lu paling bener Lu top yang lain Bang bang Kok mikir lo lah Gua lagi mikir Echa sering ngomong apa ya Itu itu Dia sering ngomong gitu Oke 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 Kalo betul lu tipsnya apa lo? Pastikan barang bawaan anda tidak tertinggal Betul Double check Gue double check Terus selalu sih Dari hotel Karena yang paling sering ilang itu chargeran Setuju Chargeran tuh Suka ketinggalan kabel lah apalah charger sepele sepele gitu Terus sering mati ketinggalan Setuju Terus apa ya tips dari gua Jangan mikirin hal-hal yang gak seharusnya dipikirin sih Karena lu lagi liburan Jadi sebisa mungkin Kalo sama pasangan Sebisa mungkin jangan berantem tuh Tapi kalo sama pasangan lu ketai Jangan liburan sama dia Iya betul Gua Setuju kan I cannot deny that Yes Relatable? Relatable Kalo sama keluarga Pastiin Apa ya Pastiin ya ikutin aturan keluarga Iya betul Jadi kalo emang udah ada jadwal dan guidelines Kalo kita ya selalu kalo sama keluarga tuh Ini liburan tuh bukan buat lu sebenernya Ini liburan buat orang tua lu Iya liburan buat Jadi senengin mereka dulu aja Baru lu mau kemana Setuju Ada tisu lagi Karena kan kadang-kadang lu liburan sama temen Pasti sering jalan-jalan sama temen Jalan-jalan sama pacar Kalo keluarga tuh lagi family time bonding gitu Iya lebih baik kayak ayah ibu mau kemana Misalkan ayah ibu mau ke museum apa Tapi kita bertiga mau main sega Ikutin dulu lagi ke museum Ikutin dulu ayah iya iya Nanti paling at the end of the day Gampang lah ya Sehari aja sehari waktu Betul 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 Kalo traveling sendiri Nah ini nih bang Nah gua gak pernah Bahaya nih Gua gak pernah loh Itu lu harus Ini sih tanggung jawab sendiri banget Dari Barang Pasport Waktu jam berapa Itu Lu harus double check semuanya Tapi lebih ribet ya Lebih Jatohnya Buat kayak gitu-gitu lebih ribet Tapi buat disananya lebih gampang Iya ya soalnya kan Lu bertanggung jawab sama diri sendiri Iya Lu gak harus ngikutin siapa Lu gak harus jenengin siapa Lu mau makan kapan gitu sih Money management Tapi yang pasti emang harus bawa duit lebih banyak dong Jaga-jaga kan Jatohnya Iya tapi maksudnya duit jaga-jaga tuh Jangan sampe lu pake Karena Yaudah masih ada duit jaga-jaga Jangan Oh iya iya Misalkan lu punya duit jaga-jaga 100 dollar nih Lu bawanya 200 dollar Iya Ya lu harus Pikir cara hidupnya dengan 200 dollar ini dulu Oh 100 dollar ini buat musibah Bikin seminimu mungkin ya Iya 100 dollar tuh kayak misalkan lu ditilang Padahal lu lagi jangan kaki tapi ditilang What sir? What sir? Mr. Fox sir Sorry Balik lagi gak sih ya nying Buat kalian yang mau episode 2 belajar bahasa inggris Komen di bawah ya guys Gak mau lah Sama ini Sorry ini interpeso dikit ya Gue ke tahun B gue nying Kita udah makin hari makin sedikit yang nonton kita guys Jadi kalo kalian mau nonton Bilang dong ke kita Iya Kita butuh penonton nih Sama kita juga udah Apa? Ini gue gak ikutin Pada mintanya apa Komen dong Iya Kita disuruh ngapain Komennya cuman Lagi miskin ya bang Ini dua lucu banget Penis gue kecil Gak ada gue bang Gak ada yang ngomong gitu aja Ceritanya Biasanya yang komen-komen itu ada yang kecil Lanjut lagi Oke Nah Tempat yang pengen banget kalian kunjungin untuk keliburan dan alasannya Gue pengen ke Mekah sih Hah? Apa makan kue Enggak ya Meskipun gue Kristen Betul Betul Tapi buat gue Bagus kak Apa ya Kayak Anjir keren banget ya Mana ke Ontah ya Gak Gak mali Ke Mekah Mekah Lo tau gak sih Mekah di Ontah Yang orang Gue pengen banget kalo gak Mekah gue pengen ke India Kenapa? Bagus anjir India nya tapi bukan yang kaya Kota-kotanya Kayak yang Lu tau gak sih yang kayak Padang Pasirnya gitu-gitu Karena gue gak tau ya Gue Bosan ngeliatnya Bule-bule gitu Karena gue tau Chance gue dikit disini Kalo gue kayak Ke Asia Kayaknya lebih banyak Betul Betul Tapi tau gue lagi di Mekah hangout Hey are you a Muslim? No I'm a Christian You wanna change Muslim with me? Oke Cakep kan gitu misalkan Enggak karena menurut gue Apa ya Bagus aja sih Gak tau sih gue dari lu Suka aja liat Mekah Kalo gak Mekah Vatikan Vatikan Oh Kalo gak India udah Tiga itu gue pengen banget Tapi boleh gak sih orang Kristen ke Mekah? Boleh 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 gak apa-apa Oh iya Tapi boleh ke Iya kalo gue mau ikut muter boleh gak? Boleh ikut muter boleh gak apa-apa Oh iya Oh boleh Boleh Jangan gitu gue pulang-pulang Boleh sholat Kalo gue Abis muter tiba-tiba jenggotan Oh iya kan tau kan Iya tau Yang paling cahaya kan Iya Bagus sih emang Keren Pasti kalo kita kayak Keren banget ya Pasti kayak anak kampung deh Pikis banget ya Maksudnya itu Soalnya gue liat temen-temen Dalam yang Mekah apa? Ada yang tau gak? Itu Gak boleh masuk ya? Gak boleh masuk ya? Soalnya gue liat temen-temen Islam gue yang Lagi naik haji itu Tempat sebelum Mekahnya itu bagus banget Kayak ada pendopo-pendopo Ya foto-foto itu ya? Iya Iya itu Iya apa yang Itu loh Ki yang lu foto Kayak gituan Ki Yang kayak Gak pernah Oh lu gak pernah Oh lu gak pernah Gak pernah Gua lu pake kristen Saikoji 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 kristen juga Saikoji kristen Bang dopir loh Oh iya bang dopir Iya Pokoknya ada tuh Sebelum Kayak orang-orang udah pake-pake baju kayak gitu Oh yang kayak payung Iya payung Itu kan Nah Oh Madinah Itu Kalo itu gue setuju itu bagus banget Kalo itu gue setuju itu bagus banget Sumpah Tapi harus pake baju gitu ya? Engga Itu beda ya? Yang kiri sama kanan itu beda ya? Beda Ketek lu lebih putih yang mana? Madinah Madinah Kalo kemana kalo lu? Kalo gue 2 Destinasi Yang pertama itu ke Greenland Karena gue suka Pemandangan sama suka Bunga-bunga gitu loh Di Greenland itu bagus Jadi kalo kalian tau PS I Love You film Itu bagus banget Barat banget nih pembahasannya Kagak kagak Gue cuma suka Nah kedua itu gue pengen ke Jerman lagi Ketempat gue magang Karena gue pengen kasih liat ke orang-orang itu Gue kaya bitch Greenland tuh yang tempat dingin Iya Oh tau gue Bukan Iceland tapi Greenland Iceland tuh yang panas kan malah Iceland Kan ice ya bos Iceland yang kayak gini Iceland tuh kalo lu mau liat aurora tuh gitu Iya Oh iya iya Gue pengen balik kesitu juga Pokoknya kalo ini Kalo kita kaya kita bawa kemana aja Iya Tapi Mimpi ini Mimpi ini Suatu hari tapi nanti gue akan ke Mekah terus gue akan foto Iya Maka tuh dimana sih Mekah tuh di Arabia Saudi Arabia ya Saudi Arabia Itu kan yang mobilnya bagus-bagus ya Itu Dubai Itu Dubai Dubainya Deket gak? Banyak Biasanya orang ke Mekah terus jalan ke situ Kalo Kalo Dubainya itu yang kotanya kan ya Iya Oh iya banyak skyscraper ya Iya Sama bisa sewa Ferrari lo kuatnya Mimpi gue banget Gue jadi kalo maju Buset Assalamualaikum Wanna ride into my Ferrari Alright Bismillah Gila gue udah Gak bayangin Anjing Tapi See you See you Karan Suka buat gue Nah kalo emang beneran Bisa kesana Lo mau ngapain aja lo Foto lah udah pasti Gua udah pasti foto di apa tadi? Di Madinah Madinah Di Mekah Di India Gua pengen kini Taj Mahal Pengen coba makanannya juga gak? Wih makan yang India sih Makan yang India tuh You want curry? Lo pasti liat yang di Youtube yang Ini ya? Street food India Street food India iya Gua juga Yang muter-muter gitu Terus yang digoreng Atau gak yang dibakar Masuk di mulut Oh iya Gua pengen banget kayak Gua pengen ke Taj Mahal Terus gua tergiak Kenapa Mahal? Kurang gak? Siapa tau gua ketemu Syarukan Iya Apa Syarukan Ker... Kerukan Kurang Ten up comedy Eh satu lagi Oh satu lagi lo mau ke Jerman ya? Iya gua mau ke Jerman Karena gua pengen Ketempat magang gua Terus gua mau pesen semuanya Terus gua bilang Gua gak makan Gua cuma mampu What a revenge Oh sama satu Kalo gua Ini bukan destinasi Gua pengen banget tinggal Tinggal di Holland Amsterdam Belanda Belanda Gua pengen banget ke Belanda Cimengnya free bray Gua nanti Waktu di Belanda nih Gua tinggal di Belanda Gua sama gini What's up Ben and Bikin Youtube ya Iya Bikin Youtube Halo guys saya tinggal di Amsterdam Cara melinting yang baik dan benar Tangkap saya Tipe-tipe ganja Gak sih kedua juga Keluarga ayah Kan ada yang tinggal disana kan Jadi waktu kita kesana tuh kayak Anjir nih Seru juga nih Tapi katanya disana itu lebih Gak friendly dibanding Indonesia Karena Indonesia tuh paling friendly Kayak Lu bisa ngobrol sama orang ini senyum Iya iya Kalau disana tuh kayak Katanya hidupnya sendiri sendiri Tapi gua pengen banget tinggal disana Tapi selalu nyat disana loh Rata-rata orang tuh bisa bahasa Indo Iya betul Setau gua ya Ini setau gua Betul Apa? Iya banyak orang Ambon Terus bisa bahasa Indo Terus beberapa kata ada yang mirip sama kata Indonesia Contohnya? Gratis Serius? Iya gratis di Belanda tuh gratis Oh Artinya? Gua udah latihan Ya free bray Ya gratis Pernanya sih artinya Oke 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 Menarik sekali Nih Menarik Berbobot Terdorong Aneh anjing Nah Rekomendasi tempat liburan yang low budget Tapi tetap menyenangkan Kalo menurut gua personal Kalo miskin gak usah jalan jalan lah Low budget tapi menyenangkan Bilangnya kalo gak mampu tapi pengen pergi Betul Mall Tapi kalo menurut gua Bandung Setuju banget Itu tempat Kalo kalian orang Jakarta Bandung itu tempat destinasi Yang bisa pepe Terus bisa Iya lu cuma buat makan jagung malem-malem Lu ke puncaknya malih Jagung juga ada di Bandung Iya Next lo Next Ayo lanjut Timpa biar cepet Aku mau biar awkward dulu Goblong Gue udah diem Tapi bener sih Bandung tuh Makanannya enak Tempatnya lebih dingin Awewnya lebih enak Terus Terus Konaun Terus Terus Harganya lebih bersahabat Harga apa nih Ini udah ngomongin Awewnya Keharga lagi Makanan Oh iya bener Tapi yang lebih bersahabat lagi Jogja Buh Nasi kucingnya ku suka Jogja tuh Jogja Jogja kenapa bisa mwah ya Padahal di Indonesia juga dah Gak arti gua Tapi Enak Asli lo Gua tinggal Jogja tuh suka banget Jadi waktu itu gua Enak banget Oh ada Gua karena Makario Itu makan di pinggir jalan sama ayah Makan sate Ingat gak? Ampe begah kan? Iya sumpah Kan jadi kita belikan sate Artinya banyak banget ya Gua udah gak ngerti Berapa bang satu persinya? 20 ribu Anjing Gua sampe kayak Anjing Parah tapi Tapi enak banget weh Makan ini muntah Tuh low budget tuh Jogja Apalagi bisa jalan-jalan ke tempat-tempatnya Jogja Jogja sama Bandung sih Nah maksudnya kalo emang kalian mau low budget dan bisa travel by car Itu menurut gua Bandung Itu destinasi paling pas deh Maksudnya lu pengen sehari bisa Setengah hari bisa Bener Bandung Itu Enak dah Setuju Bandung The best Setuju Jadi kalo menurut gua Bandung sih Tapi Tapi bang Kalo gua di Bali Lo budgetnya apa bang Lu udah di Bali anjing Gak enak bang Gua tadi mikir lu anjing Anjing Uyuh udah di Bali anjing Uyuh udah di Bali anjing Uyuh udah di Bali anjing Oke itu Apa deh yang sampingnya itu gili gili Oh gili Iya gili enak tuh Atau gak ya kalo misalnya lu di Bandung di Kute Bandung Eh di Bali Geografikalnya gimana nih Gak kalo misalnya kalian di Bali Tinggal aja di Kute kan bisa ke Sanur Gitu gitu loh Itu ibarat kalo orang ngomong Lu kalo bosan ke Citos Pergi ke PIM Tutup aja deh yuk Oh ini gak ada gamesnya kita Ada games Selalu ada games di podcast kita Makanya podcast kita asik Ketahuan lagi begonya nih gua Oke jadi Gua dieksploitasi Udah nih ya pembahasan tentang itu ya udah ya Udah Udah Lah lu emang kita eksploitasi biar kita kaya Haha sama aku udah gak bisa inges Tolol lagi Pantes diputusin Gua sorry Sorry Itu mungkin gua cross the line Mungkin tadi itu gua cross the line Bangsat nih caca Weiii Tapi lu nikahan dateng gak? Kan gua gak diundang Gapapa Kak Kita dateng aja terus nanti lu teriak dari jauh Selamat yo Gitu gak Udah lanjut 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 Fokus fokus Oke Udah Siap untuk gamesnya Siap Tempat wisata ini adalah tempat wisata yang gak berubah dari kita SD Yaitu Seven Wonders in the World Tau Sebutin Mesil Eh Mesil Piramida Di Mesil Candi Borobudur Di Belmo Niagara Falls Tengok Tengok Dia melu di berombok Malah lu udah ngomong Niagara Falls di beg gak sih? Kan lo boleh gak ngomong Seven Wonders aja, gak usah tempatnya? Enak ceritanya Jogja ya? Jogja emang Deket Gunung Belmo Jauh, 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 jauh sumpah Ayolah, please lah, aku ketahun Genggong ini anjing Anjing apa aja? Eee... Belmo Eh... Enggak, bro, enggak Oh, F-Lest, F-Lest, F-Lest Terus? Eee... De Garafol? Iya, udah diomongin, goblok Udah 4 ya? Udah 4, eh coba ulang Eee... Dan di Borobudur Dan di Borobudur, Niagara Falls Mesir, eh piramid Piramid Eee... Apa tadi art lagi? Everest Everest? Mount Everest ya? Iya Gunung tertinggi di... Serius? Di Rusia, bodoh anjing di dunia Iya Terus? Terus? Udah gak tau lagi, komodo iya gak komodo? Iya Oh iya Indonesia iya, tapi di world enggak Oh enggak Eee... Oh boleh hewan ya? NANI! Hahaha Komodo Island gak? Oh Komodo Island Hahaha My head hurts Sorry lo Eee... Paris Menara Evil Menara Evil Menara Evil, betul Tuh Seven Wonder, satu lagi Eh... Pisah Menara Pisah, betul goblok Iya 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 lah Eh iya apa? Iya iya Kan mencong loh Hehehe Ya itu lo kalo narkoboy bener lo lurus gak? Hahaha Terus apa? Udah berapa sih? Enam Satu lagi Satu lagi ini Touch mahal emang Oh gue padahal mau kesana tapi gue gak tau tuh Seven Wonder of the world Gue blok dulu Tapi kenapa touch mahal Seven Wonder? Karena gak murah Hahaha Betul gak? Salah Ada beberapa yang salah Coba sebutin Tash Mahal benar Tash Mahal Terus Boromudur iya Yang bener-bener dulu Terus Evil Evil Eh Niagara Falls Niagara Terus Pisah Terus Cina gak? Oh iya Oh iya Great Wall of China Oh iya Terus apa lagi? Machu Picchu Oh iya Di ini loh Temennya Pikachu Di ini gublok Di mana? Gatau Gatau Pokoknya gue tau itu MPB tuh Machu Picchu Iya betul-betul Apa sih lo yang di Mayan-mayan Iya yang dibunuh-bunuh gitu loh Terus Brazil yang Spartan Oh Theo de Janeiro Iya Seven Wonder of the World Makkah ya gak? Betul Ih Petra Si Jordan Petra Petra kan? Si Ombi Iya Aku Udah Nilo Colosseum Si Petra Parah banget nih Gue gak ikutan ya Yang ini gue gak ikutan ya guys Hehehe Oke next 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 Pilih mana? Pilih mana? Baik Gampang Gampang Ke Ke Pantai Parang Pusumo di Yogyakarta Atau Lawang Seru Enggak 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 Nih parno Lanjut Lanjut Kemana? Ke Pantai Parang Pusumo Atau dikenal dengan Istana Laut Selatan Atau ke Lawang Sewu Lah kok setan semua sih Tempat nyirorok hidul tuh pantai lu Gue pantai sih Gue pake baju hijau Terus gue nyong kayak Tangkep aku Liat kalo Karama ilang Udah tau ya kemana ya Nyai ku nao nih ya Saya gak ikutan Karama aja Tangkep aku Gara-gara goblok nih orang nih Kalo gue ke Lawang Sewu Karena Lawang Sewu sekarang udah terang Iya mah Iya Iya Udah ada lampunya Iya Kan kalo malem dimatiin Gobrol kaga anjing Kaga Tetep nyala Jadi terang banget sekarang itu jadi Dia pengen Jadi katanya Kata pemprov sananya Terus tau-tauan gue Nggak tapi dia tuh mau ngilangin Stigma tentang Lawang Sewu tuh Angker Saram gitu Gak jadi diperbagusin sekarang Dan Kita belum pernah Itu loh waktu kita Ya gak jadi kan Iya tapi kan kita lewat mulut Hujan soal lo gitu Jadi gue udah pengen Keluarga pengen kesana Tapi hujan Yang di bulletin kan? Iya Oh iya Oh iya Oh ada tuh guide-nya gitu Oh iya Anjing seru banget Kalau lu masih di pantai kan? Iya kalau lu Lu masih di pantai kan? Mati nih gue nih Sumpah Oke terakhir Lanjutin Kata Kata Yang gue sebutin Tersangkutan dengan Destinasi pariwisata Oke Danau Toba Toba Kawah Kawah Dalem Putih 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 Kawa putih Kawah dalem Huh? Bunok Kilimanjaro Museum Fatai 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 Toba 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 bukan museum ya Museum 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 Oh iya Gokong Gue baru ngedetong Badai Lo Musium-anentu yang lagi hits itu ya? Iya ying Itu bukan museum? Bukan Yaudah lah Gue kan anaknya hits banget Gue harus adep Anjot Gua banget ngerti Pantai Parang ditis Dufan Anjol 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 Gua tau sih pantai apa Anjol Pantai Anjol Oh kalo gue Bondai Beach anaknya Anjol Australia Nyaga Nyagara Tamu Nasional Mazuki Taman Ismail anjing Taman Nasional apa anjing? Bogor Taman Nasional Mazuki engga deh Taman Nasional tuh kayak apa sih? Itu yang gajah Taman Nasional White Kambas Taman Nasional White Kambas Balugur Bunaken Gue gatau sumpah Gatau Baluran Balugur Baluran Ketaman goblok kayaknya Dewata Balidum Gatau lagi gue Pulau Seribu deh Komodo goblok Terakhir Desa KKN Tidak Ini anaknya anak mistis ya Gue emang anaknya mistis banget Desa apa coba? Desanya ayah Apa namanya? Lupa gue KKN Langgong Sari goblok Langgong Sari Yaudah Oke Besok kita akan berbanyak pertanyaan geografi ya Aduh Aduh ketahuan goblok gue Ini udah berapa lama by the way kita? Udah Gak tau 422 422 Anjing makin hari makin lama gak sih foto kita goblok Tapi makin seru kan? Iya Kalau kalian bilang makin seru kita akan memperpanjang sampai 12 jam Kita tipes gak apa-apa Yang penting kalian seneng Gak masalah Kalian tidur sambil Eh masih ada malu Gue masih gini Udah bangun Udah bangun Oke Nah segitu aja Segitu aja episode 5 Tentang vacation atau liburan Betul Jadi kalau kalian ada topik-topik yang pengen kalian goblase Buset Tolong komen aja di bawah Iya betul Lanjut lo Belibet gue Tai setengah gak sih endingnya Gue belibet Baik jadi kalau kalian ada topik yang menarik untuk kita bicarakan Atau kalian pikir bakal seru kita bawain untuk kita obrolin Betul betul Kalian bisa komen di bawah Nanti kita bakal pilih topik-topik hidayat Betul Topik-topik yang menarik untuk kita Sama kalau kalian pengen nonton live-nya langsung Iya please Kayak disini ini banyak banget kursi sebenernya Tapi gak ada isinya Tinggal komen aja di bawah Kalau emang beneran serius Beneran komen aja Dan sebutkan kenapa pengen ikut Iya Terus Terus Kalau bisa jangan lupa Selalu kritik dan saran dibutuhkan Agar acara ini cepet tutup Supaya gue gak capek Jadi kalau kalian minta tambahan apa Atau kita harus ngapain Komennya di bawah Jadi gini Podcast kita tuh gak kayak Podcast-podcast orang lain yang harus ngobrol Enggak Kita boleh ada games Boleh pakai apa Boleh pantomim Bebas Eh pantomim gak bisa didengar Bos itu 40 menit kita gini-gini doang nih Menarik Jadi bebas ke kalian Mau apa Suruh kita ngapain Bebas Boleh ada games Boleh ada permainan Kostum apa kayaknya Sepintar kalian lah Karena ide kita udah habis kebetulan Tapi kalau menurut kalian Pertanyaan-pertanyaan Atau Kuis-kuisnya gak menarik Info juga gak apa-apa Kritik dan saran yang penting Iya betul Itu di utama Kalau misal kuisa Ah kuisa bikin podcastnya Gak seru nih Fuck you Karena buat kita seru Iya Dan kalian juga belajar Betul Coba bisa tebak gak tadi Seven wonder of the world Bisa lo Bisa lo Bisa lo Orang disini Biar keliatan itu juga Baik terima kasih sudah mendengarkan Dan menonton Seruput Nendang episode kelima Betul Sampai bertemu di Seruput Nendang episode ke-6 Betul Saya Marlo Dan saya Marco Dan kami dari Seruput Nendang Bye bye Oh iya guys Subscribe kita dong Iya Masa subscribe lo cuma nambah seribu anjing Ngoblok anjing Lu nonton gratisan bangsat emang Gak tau lu udah kagak ada adsense nya Komen-komen gue lagi miskin mulu Gue gak ambil duit Anjing dari itu Goblok money Tapi kita tetep minta sponsor Betul Ticket.com, Traveloka, apapun itu Kita udah mau liburan nih Gak ada airlines Gak ada airlines Gua tuh satu tim Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh orang lah Kita Mau liburan Iya mau liburan Jadi tolong sponsorin kita Karena kalo gue yang bayarin gue gak mampu Atau lu punya kakak yang kerja di Ticket.com Atau apapun Atau travel agency lu sendiri deh yang bikin Gak apa-apa Infokan kita Kasih kita diskon Betul Atau bisa gratiskan saja Karena kita ewing HD Hehehehehe Udah lu kepanjangan gue belum Ucapai ah Oke, bye-bye Oke terima kasih, dadah Fuck you all